Hai teman-teman, selamat datang kembali dengan Ibu Guru Alba Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Tetap semangat, semakin cerdas Yes, 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 Allah Nah, seperti biasa, kita masih belajar dari rumah Anak soleh dan soleha di rumah Tetap semangat belajarnya Dan ingat, jaga kesehatan ya Dan sebelum memulai pembelajaran Kita biasakan untuk membaca doa Dan selalu membaca basmalah ketika ingin melakukan sesuatu Supaya apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah SWT Nah, untuk hari ini kita akan belajar Dua materi pembelajaran Yaitu materi tematik dan materi bimbingan sholat Namun, seperti biasa Sebelum kita memulai pembelajaran Kita biasakan untuk meroja'a surah an-nabah Nah, hari ini kita akan meroja'a surah an-nabah Dari ayat 1 sampai 24 Anak soleh dan soleha di rumah Diikuti meroja'anya ya A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytani rajim A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam najjalil ardomi hada Waljibala awtada Wakhlaqnaakum ezwaja Wajajalna nawmakum subata Wajajalna allayla libasa Wajajalna nahar ma'asha Wabaniyna fawqkum sab'an shidada Wajajalna siraja wahaja Wajajalna minal mu'sirat ma'an sajjaja Linnukhrija bihi habba wanabata Wajannatin alfafa Inna yawma alfasli kana miqata Yawma yunfakh fi ssuri fatatuna afwaja Wafutihat السma'u fakanat abwaba Wasuhirat الجibal fakanat saraba Inna jahannamakanat mirsada Littaghina ma'aba Labisina fiha ahqaba Alhamdulillah Alhamdulillah Surah An-Naba sudah selesai Sekarang kita akan masuk ke materi hari ini Yaitu materi yang pertama Pembelajaran tematik Nah untuk materi hari ini Kita masih belajar tentang tema 3 Kegiatanku Namun kita sudah masuk di subtema 4 Yaitu kegiatan malam hari Materi yang akan kita pelajari pertama kali Yaitu muatan bahasa Indonesia Yaitu kesakata tentang kegiatan malam hari Nah coba perhatikan gambar berikut Nah ini adalah ciri-ciri ketika malam hari Kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di malam hari? Nah coba perhatikan gambar berikut ya Pada malam hari Langit akan tampak gelap Matahari sudah terbenam Jika langit cerah Bulan dan bintang akan tampak di langit Dan ada beberapa hewan yang muncul di malam hari Seperti kunang-kunang Burung hantu Dan kelelawar Nah ketika malam hari Coba perhatikan ini ya Ini adalah gambar Deddy Pada malam hari Deddy berkumpul bersama keluarga Keluarga Deddy Makan malam bersama Kemudian Deddy juga mengerjakan PR-nya Mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari Dan ketika jam 9 malam Deddy akan bersiap-siap untuk tidur malam Nah seperti itu ya Kemudian Apa saja sih yang bisa kita lakukan di malam hari Anak soleh dan soleha di rumah Kira-kira apa yang biasa dilakukan di malam hari Nah untuk selanjutnya Kita akan masuk di muatan PKN Untuk muatan PKN Yaitu menceritakan aturan kegiatan pada malam hari Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di malam hari Yaitu makan malam Nah Makan malam Juga memiliki aturan Anak soleh dan soleha di rumah Harus mengikuti aturan-aturan tersebut Salah satunya Yaitu Yang pertama coba perhatikan Yaitu Dayu membantu ibu menyiapkan makanan Jadi Ketika menyiapkan makan malam Bantulah orang tua Bantulah ibu di dapur Untuk menyiapkan makanan tersebut Kemudian yang kedua Aturannya Berdoa sebelum makan malam Dan ingat cuci tangan dulu ya Sebelum makan Kemudian Aturan yang ketiga Yaitu Tidak bersuara saat makan Mana hati aturan Membuat suasana Akan menjadi nyaman Apa saja sih kegiatan Saat makan malam Apa yang harus kita lakukan Apakah sudah sesuai dengan aturan Yang tadi sudah ibu guru sebutkan atau tidak Jadi Sebisa mungkin ya Anak soleh dan soleha di rumah Harus mengikuti aturan saat makan Jadi Yang pertama Membantu ibu menyiapkan makanan Kemudian Berdoa sebelum makan Tidak bersuara saat makan Itulah dia Aturan saat makan malam Nah Untuk muatan pembelajaran selanjutnya Yang akan kita pelajari Yaitu Muatan SBDP Tumbuhan sebagai bahan Untuk membuat Kerajinan Ada banyak Bahan alam Di sekitar kita Misalnya Bahan alam Dari tumbuhan Bahan alam dari tumbuhan Dapat kita manfaatkan Untuk membuat Kerajinan Misalnya Biji-bijian Daun kering Ranting kering Nah Bahan alam ini Dari tumbuhan ini Bisa kita manfaatkan Untuk membuat Seperti contoh di samping Ini adalah Kerajinan Dari Ranting-ranting Tumbuhan Kita buat Menjadi Tempat Tisu Dan Masih banyak lagi Kerajinan Yang dibuat dari tumbuhan Seperti Kemarin Kita sudah membuat Kolase Dari biji-bijian Dan Masih banyak lagi Kerajinan Yang kita buat Dari Bahan alam Yang berasal Dari tumbuhan Untuk tugas hari ini Yaitu Di buku Bupena Halaman 77 Yaitu Yang pertama Tuliskan Kegiatan Pada malam hari Yang dilakukan Sesuai dengan Gambar berikut Nah Contoh Ini Gambar yang pertama Kira-kira apa yang dilakukan Ketika malam hari Kemudian Ditulis ya Di bawah ini Kemudian Yang bagian B Kira-kira ini Apa yang dilakukan Nah Kemudian Ditulis di bawah sini juga Bagian C Sama Di Perhatikan gambarnya Kemudian Ditulis Apa yang sedang dilakukan Kemudian Untuk nomor 2 Temukan kata-kata yang berhubungan dengan waktu malam Temukan secara mendatar Menurun Atau miring Lingkarilah Kata-kata tersebut Lalu tulislah kata-kata tersebut Contoh Sudah ada satu Yaitu Malam Dilingkari Ya Ini dalam bentuk mendatar ya Ma-lam Boleh miring Boleh juga mendatar Seperti ini Boleh menurun Jadi cari ya Kata-kata yang berhubungan dengan Malam Hari Nah Contoh ibu guru berikan lagi ya Contoh yang kedua yaitu Yang ini Bu-lan Nanti dilingkari Kemudian ditulis disini Cari ya Banyak sekali kata-kata yang berhubungan dengan malam hari di dalam sini Cari sebanyak 5 kata Dilingkari seperti ini Kemudian ditulis di antara nomor-nomor ini Nah Alhamdulillah Materi tematik telah selesai Kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu materi bimbingan sholat Pada materi bimbingan sholat sebelumnya Kita sudah belajar tentang bacaan doa iftita Nah Nah untuk hari ini Kita akan belajar tentang bacaan ketika kita dalam keadaan ruku dalam sholat Nah posisi ruku yang benar seperti gambar ini Ya jadi posisi punggung sejajar dengan kepala Kepala tidak boleh terlalu tunduk ya Kemudian tangan berada di lutut dan direnggangkan Jangan direpatkan Nah seperti ini posisinya ya anak ya Kemudian untuk bacaannya Kita baca sama-sama Ulangi setelah ibu guru bacakan Ya Kita ulangi sama-sama ya Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Jadi dibaca sebanyak tiga kali ya anak ya Kita ulangi lagi Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Alhamdulillah Jadi tugasnya hari ini untuk bimbingan sholat Jadi dibaca sebanyak tiga kali Jadi di video atau direkam Direkam suara Kemudian dikirim ke WA pribadi ibu guru masing-masing Bersamaan dengan tugas tematiknya ya Kemudian ibu guru tunggu sampai jam 9 malam Lebih disiplin dalam mengirimkan tugas ya anak ya Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini Anak soleh dan soleh di rumah tetap semangat belajarnya walau dari rumah Ingat jaga kesehatan dan jaga sholatnya Tetap baca wafanya Dan untuk bunda-bunda yang telah membantu Terima kasih atas bantuannya Kita berdoa sama-sama Semoga pandemi ini segera berlalu Dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah seperti biasa Ibu guru akhiri Assalamualaikum Wr Wb